Ada seperti itu, itu yang menjadi berat keberatannya Vanessa. Tentunya sangat dipahami mereka dalam kondisi hubungan panahnya pacaran, kalau misalnya ada saling belanja, saling bayar-bayaran itu hal yang wajar seperti itu, itu yang ada di dalam perhatian Vanessa ya. Karena juga mungkin ada barang-barang yang diberikan oleh Isra, yang mungkin Vanessa selalu terasakan itu adalah hal yang wajar, akan tapi menjadi kondisinya berbeda dalam perkara ini. Dari hasil koordinasi tadi dengan penyidik, bagaimana bakal disetujui kemuliaan? Aku katakan sudah kalau tidak segera kali, itu kan tanggungnya itu banyak-banyak. Segera kali gimana Mas Uda? Tidak ada, tidak ada. Jadi terhitung dari SPDP yang kita terima tanggal 4, dan selanjutnya tanggal 8, itu kita terima parodi ya. Parodi dan Vanessa terima panggilan pertama sebagai, dengan satu sebagai tersangka. Panggilan pertama loh, jadi ini panggilan ketiga. Jadi ini panggilan pertama, jadi punya hak untuk melakukan persiapan dokumen-dokumen terkait nantinya untuk pembilaan. Ya, jadi dalam hukum acara-dokumen tidak masalah. Kita sampaikan untuk parodi hari Senin, akan siap menghadiri panggilan penyidik. Untuk Panessa, kemungkinan hari Rabunya ya. Ya, saya juga sudah mendapatkan berita tersebut. Memang sebetulnya, keluarga Pak Rudy itu biasa mereka jalan-jalan ya, ke liburan, keluar negeri. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, ya mereka akhirnya ya stay di Indonesia terlebih dahulu, sampai dengan panggilan ini selesai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!